Hanya kamu. Jiwa Kaisar Api mencibir. Semua orang di bawah level dewa terhormat hanyalah seekor semut. Aku hanya butuh satu jari untuk menghadapimu. Jiwa Kaisar Api tidak sedang membual. Dengan kekuatannya, dia bisa melakukannya. Jiwa Kaisar Api, jangan remehkan kerajaan roh neraka. Kaisar kerajaan roh neraka menggertakan giginya, wajahnya berkedut. Jiwa Kaisar Api berkata dengan arogan, aku benar-benar tidak peduli dengan kerajaan roh neraka. Jiwa Kaisar Api, bunuh aku dan biarkan kerajaan roh neraka pergi. Bagaimana? Kaisar kerajaan roh neraka bertanya, menahan luka-lukanya. Kaisar kerajaan roh neraka, kau tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Jiwa Kaisar Api mencibir, jiwa Kaisar Apinya telah berakselerasi. Jiwa Kaisar Api datang secara pribadi, bukan hanya untuk membunuh Kaisar kerajaan roh neraka, tetapi untuk menghancurkan seluruh kerajaan. Kaisar kerajaan roh neraka berkata dengan marah, Jiwa Kaisar Api, apa yang ingin kau lakukan dengan kerajaan roh neraka? Kerajaan roh neraka harus dihancurkan. Jiwa Kaisar Api berkata dengan tegas. Dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan kerajaan roh neraka pergi. Berdengung. Jiwa Kaisar Api yang mendominasi meledak, dan istana kerajaan yang megah mulai berguncang. Aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti seluruh kerajaan. Suan Er, jika Feng Wuchen tidak membantu, jangan kembali. Kaisar kerajaan roh neraka berkata melalui telepati, bersiap untuk dibunuh. Kerajaan roh neraka tidak sebanding dengan jiwa Kaisar Api. Ketika Suan Er tiba di kuil keos, dia mendengar pesan telepati dari Kaisar Kerajaan roh neraka. Tubuhnya yang halus bergetar, dan air matanya kembali jatuh. Putri Kerajaan roh neraka menyeka air matanya dan bergegas ke olah utama kuil kekacauan. Penasihat ke Kaisaran, cobalah untuk mengulur waktu bagi Suan Er. Aku tahu peluangnya kecil, tetapi aku harus mencoba. Kaisar Kerajaan roh neraka berkata melalui telepati. Kaisar Kerajaan roh neraka terkejut dan berteriak, Jiwa Kaisar Api, tunggu. Mengapa? Apakah kamu takut? Jiwa Kaisar Api mencibir. Kupikir kamu tidak takut mati. Jiwa Kaisar dari Kerajaan roh neraka berkata dengan marah, Jiwa Kaisar Api, apa gunanya bagimu? Tujuan leluhur Dao Jiusuan adalah untuk memperjuangkan posisi penguasa semua alam. Apakah menurutmu leluhur Dao Jiusuan ingin berhadapan dengan leluhur primal keos? Mungkinkah Ras Api tidak ingin bertarung untuk posisi penguasa semua alam? Ras Api tidak lagi peduli dengan penguasa sepuluh ribu alam. Roh Kaisar Api mencibir dan berkata, Aku lupa memberitahumu bahwa penyihir itu adalah gadis suci jalan surgawi yang secara pribadi dianugerahkan oleh Patriark Jalan Surgawi. Siapakah penguasa semua alam? Apa, Patriark Dao Surgawi menganugerahkan gelar orang suci Dao Surgawi? Raja Bangsa Roh Neraka dan yang lainnya semuanya terkejut. Seberapa mengerikkankah identitas gadis suci Dao Surgawi yang dianugerahkan oleh guru leluhur Dao Surgawi? Pada saat ini, penguasa negara Roh Neraka dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa suku Api dapat lolos tanpa cedera. Itu semua karena penyihir Api. Dengan identitas penyihir Api sebagai orang suci Dao Surgawi, kuil kekacauan tidak berani menyentuhnya. Kalian tidak perlu mengulur waktu. Tidak akan ada seorangpun yang datang untuk menyelamatkan kerajaan ilahi Roh Neraka. Roh Kaisar Api mencibir dan berkata, Kekuatan ilahiku cukup untuk menghancurkan kerajaan Roh Nerakamu sepenuhnya. Aku tidak akan membiarkanmu merasakan sakit apapun. Pergilah dengan damai. Sementara itu, di luar kuil kekacauan, Putri Roh Neraka dihentikan. Siapa kamu? Kamu punya nyali. Beraninya dia masuk tanpa izin ke kuil kekacauan. Hancurkan dia. Seorang Chaos Heavenly Master muncul dalam sekejap dan melepaskan kekuatan sucinya yang mengerikan. Saya adalah Putri Kerajaan Ilahi Roh Neraka, Wang Suaner. Saya punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Tuan Muda Kuil Kekacauan. Wang Suaner berkata dengan cepat. Putri Kerajaan Roh Infernal harus mati karena masuk tanpa izin ke kuil Chaos. Teriak Chaos Heavenly Master dengan dingin. Dia melesat cepat dan menghantamkan telapak tangannya ke arah Putri Roh Infernal. Namun, pada saat ini, sebuah sosok muncul dan mencengkram pergelangan tangan orang yang menyerang. Minggir, kata Penjaga Suaner dengan tegas. Ya, Chaos Heavenly Master mundur dengan cepat. Penjaga Suaner mengamati Wang Suaner dan bertanya, apakah Anda adalah Kepala Istana Kerajaan Ilahi Roh Neraka? Ya, jawab Wang Suaner penuh hormat. Wajah Penjaga Suaner berubah dingin dan berkata dengan dingin, melanggar kuil kekacauan adalah pelanggaran berat, bahkan jika kamu adalah Putri Kerajaan Ilahi Roh Neraka. Saya tahu, tetapi ini menyangkut kelangsungan hidup Kerajaan Ilahi Roh Neraka. Saya tidak punya waktu, silakan melapor kepada Tuan Muda. Hanya Tuan Muda yang bisa menyelamatkan Kerajaan Ilahi Roh Neraka. Wang Suaner berkata dengan cemas, air mata mengalir di wajahnya. Tahukah kau bahwa Kerajaan Ilahi Roh Neraka telah menangkap Tuan Muda? Sekarang Kerajaan Ilahi Roh Neraka sedang dalam kesulitan, kamu datang menemui Tuan Muda untuk meminta bantuan. Ada begitu banyak orang di Kerajaan Ilahi Roh Neraka, tetapi mereka mengirim seorang wanita untuk meminta bantuan, kata Penjaga Suanliu dengan dingin, dengan sedikit nada mengejek dalam kata-katanya. Aku tahu, Wang Suaner sudah setengah putus asa. Dia cepat-cepat berkata, aku tahu bahwa Kerajaan Ilahi Roh Neraka telah menyinggung Tuan Muda. Namun, dendam antara Kerajaan Ilahi Roh Neraka dan Tuan Muda telah diselesaikan. Di masa depan, mereka pasti akan cukup, Tuan Muda tidak akan melakukan apapun, dan dia tidak akan menemuimu. Terlebih lagi, Negara Dewa Roh Neraka telah mendatangkan semua ini pada kalian sendiri. Kalian tidak dapat menyalahkan orang lain. Melihat bahwa Negara Dewa Roh Neraka sedang dalam masalah, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu hidup, kembalilah. Tidak, tidak, Lord Guardian, ku mohon padamu. Tolong laporkan pada Tuan Muda untukku. Hanya Tuan Muda yang bisa menyelamatkan Kerajaan Ilahi Roh Neraka sekarang. Asal Tuan Muda setuju, aku akan melakukan apapun yang diinginkannya. Wang Suaner berlutut dan bersujud dengan keras. Dahinya retak dan darah mengalir turun. Demi menyelamatkan Kerajaan Ilahi Roh Neraka, Wang Suaner telah berusaha sekuat tenaga. Tidak ada gunanya meskipun kau memohon padaku. Penjaga Suan Liu berkata dengan dingin, aku tidak bisa membantumu. Tuan Muda juga tidak akan melakukan apapun. Penjaga Suan Liu berbalik dan pergi. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Wang Suaner. Putri, ayo pergi, kata salah satu pengawal dengan dingin. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi sebelum aku bertemu Tuan Muda. Wang Suaner menangis sedih. Tuan Muda, Kerajaan Roh Ilahi Neraka salah. Tolong selamatkan Kerajaan Roh Ilahi Neraka. Tolong selamatkan Kerajaan Roh Ilahi Neraka. Tidak ada waktu lagi. Roh Kaisar Api telah pergi ke Kerajaan Ilahi Roh Neraka. Tuan Muda, tolong bantu aku. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan, bahkan jika kau menginginkan hidupku. Aku bersedia menukar hidupku dengan kehidupan semua orang di Kerajaan Ilahi Roh Neraka. Tolong, Wang Suaner menangis sedih. Ini adalah harapan terakhirnya dan dia tidak ingin menyerah. Jika dia menyerah, Kerajaan Ilahi Roh Neraka akan tamat. Akan tetapi, tak seorang pun menanggapi teriakan Wang Suaner. Feng Wuchen tidak muncul. Bahkan binatang api Suan Cautik dan Kaisar Langit Kuno tidak muncul. Hanya ada beberapa penjaga di alun-alun. Kepanikan, ketakutan, ketidakberdayaan, dan keputus asaan memenuhi hati Wang Suaner. Dia hampir mati lemas. Perasaan itu lebih buruk daripada kematian. Wang Suaner putus asa. Mencari Feng Wuchen tidak akan membuahkan hasil apapun. Dia sudah lama tidak ada di sana. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Kerajaan Roh Ilahi. Dia tidak tahu apakah Kaisar masih hidup. Dia tidak tahu apakah Kerajaan Roh Ilahi masih ada. 4082 Wang Suaner menutup matanya tanpa daya. Kakek, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Jika Kerajaan Roh Neraka Musnah, tidak ada gunanya bagiku untuk hidup. Wang Suaner berkata dengan putus asa. Dia menghunus pedangnya dan hendak bunuh diri. Jika kamu meninggal, kakekmu tidak akan bisa melihatmu lagi. Tepat pada saat ini, sebuah suara acuh-ta'acuh terdengar. Tubuh Wang Suaner gemetar saat dia melihat ke arah sumber suara. Di sana, seorang pria tampan berpakaian brokat putih berjalan mendekat. Itu Feng Wuchen. Tuan Muda, para pengawal berlutut dengan satu kaki. Kau boleh pergi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Salam, Tuan Muda. Wang Suaner membungku hormat dan berkata, tolong selamatkan Kerajaan Roh Neraka. Feng Wuchen menatap Wang Suaner dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu benar-benar bersedia melakukan apapun untukku? Asalkan kau bersedia menyelamatkan Kerajaan Roh Neraka, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Wang Suaner menjawab tanpa ragu. Sejak Feng Wuchen muncul, ada harapan. Wang Suaner tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Apakah kau bersedia mati? Tanya Feng Wuchen. Ya, Wang Suaner segera menjawab. Besar. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, saya harap Anda tidak menyesalinya. Saya bisa menyelamatkan Kerajaan Roh Neraka. Karena Anda mengatakan bahwa Anda bersedia melakukan apapun untuk saya, lepaskan pakaian Anda di depan semua orang. Melepas pakaian ku di depan semua orang. Wang Suaner tercengang. Desir, desir, desir. Tepat pada saat ini, para tetua dan pelindung Allah suci kekacauan serta banyak pakar lainnya muncul. Lapangan kosong itu langsung dipenuhi oleh para ahli. Jumlah mereka puluhan ribu. Mengapa? Apakah kamu tidak bersedia melakukannya? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin sambil menatap Wang Suaner. Wang Suaner menggigit bibirnya dan berkata, saya harap kamu akan menepati janjimu. Dengan itu, Wang Suaner hendak menanggalkan pakaiannya di depan semua orang. Dia bertekad untuk menyelamatkan Kerajaan Roh Neraka. Namun, saat Wang Suaner hendak menanggalkan pakaiannya, kekuatan ilahi yang mengerikan menghentikannya. Wang Suaner memandang Feng Wuchen dengan kaget. Binatang api mistik kekacauan menggelengkan kepalanya dan berkata, demi negara roh ilahi infernal, kau rela melakukan hal sejauh itu. Kaisar Langit Kuno tersenyum tipis dan berkata, dengan cucu perempuan seperti itu, penguasa negara roh neraka akan bahagia bahkan jika dia meninggal. Apakah Kaisar Bangsa Roh Neraka mengirimmu untuk menemuiku? Feng Wuchen bertanya. Ya, Wang Suaner menganggup dengan hormat dan berkata, kakek berkata bahwa hanya Tuan Muda yang bisa menyelamatkan bangsa Dewa Roh Neraka. Mengapa kau berpikir bahwa aku akan menyelamatkan Kerajaan Roh Neraka? Feng Wuchen bertanya lagi. Wang Suaner menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek dan penasihat kekaisaran tidak berpikir bahwa Tuan Muda akan melakukan apapun. Bahkan aku pun tidak berpikir demikian. Aku hanya mencobanya. Selain Tuan Muda, tidak ada orang lain yang dapat menyelamatkan Kerajaan Roh Neraka. Kakek sedang membakar tubuh Dewa Penguasanya, jadi dia terluka parah. Dia bukan tandingan Roh Kaisar Api. Begitu, Feng Wuchen mengangguk. Tuan Muda, tolong selamatkan negara Dewa Roh Neraka. Tidak ada waktu lagi. Jika Anda tidak cepat, kakek dan yang lainnya akan terbunuh. Semakin banyak Wang Suaner berbicara, semakin cemas dia. Air mata mengalir di pipinya karena dia takut negara Dewa Roh Neraka akan lenyap jika mereka terlambat. Kau harus berjanji padaku satu hal sebelum aku bisa menyelamatkan negara Dewa Roh Neraka. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak terburu-buru. Tuan Muda, tolong katakan, kata Wang Suaner dengan cemas. Bangsa Dewa Roh Neraka akan tunduk pada Balai Dewa Api. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, karena penguasa negara Roh Neraka mengirimmu ke sini, kamu dapat membuat keputusan. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Tentu saja, kamu juga dapat bertanya kepada kakekmu. Jika dia tidak setuju, lupakan saja. Menyerahkan ke Flame God Hall. Kekuatan macam apakah Balai Dewa Api itu? Mengapa dia tidak pernah mendengarnya? Oh iya, omong-omong, kepala Balai Dewa Api hanyalah seorang dewa kekacauan. Feng Wuchen menambahkan. Apa, seorang dewa kekacauan? Seorang dewa kekacauan yang mengendalikan bangsa Dewa Roh Neraka. Jika bangsa Dewa Roh Neraka takluk pada Balai Dewa Api, bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan bagi dunia kacau? Akan tetapi, jika bangsa Roh Ilahi Neraka ingin bertahan hidup, mereka harus menyerah. Semua orang di kuil kekacauan memandang Wang Suaner menunggu jawabannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Suaner berkata dengan hormat, Tuan Muda, bangsa Dewa Roh Neraka bersedia tunduk pada Aula Dewa Api. Tidakkah kau perlu bertanya kepada penguasa negara Roh Neraka? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Wang Suaner menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, saya bisa mengambil keputusan. Tuan Muda, tolong cepatlah. Tidak ada waktu. Baiklah, jika penguasa negara Roh Neraka atau pejabat negara Roh Ilahi Neraka mengingkari janjinya, aku sendiri yang akan menghancurkan negara Roh Ilahi Neraka. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak cemas, seolah-olah tidak masalah jika penguasa negara Roh Neraka meninggal. Ketika Wang Suaner mendengar ini, dia gemetar ketakutan. Namun, Wang Suaner tidak terlalu memikirkannya. Hal terpenting adalah menghentikan jiwa Kaisar Api dari menghancurkan negara Dewa Roh Neraka. Tuan Muda, kakek dan para pejabat tidak akan menarik kembali kata-kata mereka, kata Wang Suaner cepat. Bagus, Feng Wuchen mengangguk. Alasan mengapa Feng Wuchen ingin bangsa Dewa Roh Neraka tunduk pada Balai Dewa Api adalah untuk menaikkan status Yan Wushuang. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tamparan di wajah suku api. Orang-orang suku api yang telah ditinggalkan langsung berubah menjadi orang yang mengendalikan seluruh bangsa ilahi. Sungguh suatu kehidupan yang mempesona. Itu merupakan tamparan di wajah suku api. Tuan Muda, ayo pergi. Aku khawatir dengan kakek dan yang lainnya. Wang Suaner merasa cemas. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Wang Suaner sudah lama keluar. Dengan kekuatan mengerikan dari jiwa kaisar api, dia bisa menghancurkan bangsa ilahi Roh Neraka hanya dengan lambayan tangannya. Pada saat yang sama, di Aula Utama Infernal Spirit Divine Nation, penguasa bangsa Roh Neraka dan yang lainnya putus asa. Mereka tidak punya harapan pada Wang Suaner, mereka tidak menyangka Feng Wuchen akan datang menyelamatkan mereka. Penguasa Infernal Spirit Nation, Anda pasti menyesal menghentikan perang sekarang. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. Jiwa kaisar api mencibir dengan jijik. Kekuatan ilahi yang mengerikan yang telah dikumpulkannya tiba-tiba meledak. Jiwa kaisar api, berhenti. Teriak penguasa negara Roh Neraka, tetapi sudah terlambat. Bertarunglah dengannya. Sang pangeran menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Penjaga Tianhan, bawa pergi penguasa itu. Penasihat bangsa Roh Neraka berteriak dengan cemas. Penjaga Tianhan segera menggendong penguasa negara Roh Neraka yang terluka parah dan melarikan diri. Melarikan diri. Jiwa kaisar api mencibir dengan jijik. Penasihat, apakah kau meremehkanku, seorang ahli dewa Paragon. Seorang master surgawi kekacauan primal ingin melarikan diri dariku. Apakah menurutmu penjaga Tianhan punya kemampuan seperti itu? Ledakan. Buang. Sebelum pelindung Tianhan dapat melarikan diri bersama penguasa negara Roh Neraka, jiwa kaisar api telah muncul di depannya. Dengan telapak tangan, ia mengirim pelindung Tianhan terbang melalui istana yang besar dan megah. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Puff puff puff. Kekuatan ilahi kaisar api yang mengerikan meledak dan menyebar. Penasihat bangsa Roh Neraka dan pangeran, yang menanggung bebannya, tidak dapat menahan sama sekali. Mereka memuntahkan darah dan terluka parah. Kekuatan ilahi penghancur dari jiwa kaisar api telah meledak. Penguasa negara Roh Neraka tidak dapat menahannya, sama sekali. Suan Er, jangan kembali. Jangan kembali ke negara Roh Ilahiyah Neraka. Penguasa negara Roh Ilahiyah Neraka segera mengirimkan suaranya. Kakek. Hati Wang Suan Er bergetar. Ketakutan dan kesedihan yang mendalam membuncah di hatinya. Dia hampir pingsan. Apakah sudah terlambat? 4083. Kaisar Negeri Roh Api, saatnya mati. Jiwa kaisar api mencibir. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi kerajaan caotik di dunia caotik. Penasihat kekaisaran dan pangeran semuanya diusir, hanya menyisakan Kaisar Negeri Roh Api. Kaisar Negeri Roh Api dapat dibunuh oleh orang lemah manapun, belum lagi kekuatan suci jiwa kaisar api yang mengerikan. Kaisar Negeri Roh Api telah menyerah dan menutup matanya untuk menunggu kematian. Akan tetapi, saat kekuatan ilahi Yan Huo yang mengerikan hendak mengenai Kaisar Negeri Roh Api, anehnya kekuatan itu melemah. Kekuatan ilahi Yan Huo yang menakutkan dengan cepat menghilang. Mungkinkah jiwa kaisar api telah berubah pikiran? Itu tidak mungkin. Feng Wu Chen. Ini adalah kekuatan suci Feng Wu Chen. Wajah jiwa kaisar api tiba-tiba berubah dan jantungnya berdebar kencang. Dia sudah merasakan kekuatan ilahi Feng Wu Chen yang mendominasi dan menakutkan. Jiwa kaisar api tidak akan pernah melupakan kekuatan ilahi ini. Itu adalah mimpi buruknya dan dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Dalam sekejap, kekuatan ilahi Yan Huo yang mengerikan dari jiwa kaisar api ditekan dan menghilang. Jiwa kaisar api bahkan tidak dapat mengaktifkan kekuatan ilahi Yan Huo. Feng Wu Chen. Kaisar negara roh api sangat gembira. Wang Suan Er benar-benar telah menemukan Feng Wu Chen. Kaisar negeri roh api tidak akan pernah melupakan kekuatan suci Feng Wu Chen yang mengerikan. Kekuatan ilahi jiwa kaisar api telah menghilang. Itu pasti Feng Wu Chen. Kita terselamatkan. Kita terselamatkan. Kaisar negeri roh api yang terluka parah itu sangat gembira. Putri benar-benar telah menemukan Feng Wu Chen. Pangeran, pangeran, dan para menteri lainnya terkejut sekaligus gembira. Baik kaisar negara roh api maupun penasihat kekaisaran, mereka tidak pernah menyangka bahwa Feng Wu Chen akan datang menyelamatkan mereka. Mereka juga tidak menyangka bahwa Wang Suan Er benar-benar dapat menemukan Feng Wu Chen. Selama Feng Wu Chen muncul, itu berarti negara roh api telah terselamatkan. Pada saat ini, seorang pria berjubah putih perlahan berjalan ke Aula Utama, memancarkan perasaan tak terkalahkan. Pria ini adalah Feng Wu Chen. Wang Suan Er mengikutinya ke Aula Utama. Kakek, Wang Suan Er bergegas maju dengan gembira. Suan, Er, Raja Bangsa Roh Neraka sangat gembira. Akhirnya ada harapan bagi Bangsa Roh Neraka. Roh kaisar api menoleh dengan susah payah. Saat melihat Feng Wu Chen, tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Feng Wu Chen, wajah roh kaisar api berubah karena terkejut. Guru kekaisaran, pangeran agung, dan para ahli empirean primal keos lainnya yang terluka para bergegas memasuki Aula. Saat dia melihat Feng Wu Chen, harapan menyala dalam hatinya. Selama pria di depannya muncul, kerajaan roh neraka akan terselamatkan. Jika Feng Wu Chen tidak ingin membantu, dia tidak akan muncul di kerajaan roh neraka. Feng Wu Chen berjalan di depan roh kaisar api dan tersenyum tipis, patriarkian, kita bertemu lagi. Menghadapi kekuatan ilahi Feng Wu Chen yang mengerikan dari jarak sedekat itu, jiwa kaisar api terasa seperti akan hancur berkeping-keping. Kekuatan ilahi ini terlalu mengerikan. Roh kaisar api selalu merasakan bahwa kekuatan suci Feng Wu Chen semakin menakutkan, dan telah melampaui kekuatan suci kegelapan. Namun, roh kaisar api tidak yakin. Itu hanya perasaan. Feng Wu Chen, ini masalah antara suku api dan kerajaan roh neraka. Apakah kau akan ikut campur? Tanya roh kaisar api dengan muram. Feng Wu Chen menatap kaisar kerajaan roh neraka yang terluka parah dan tersenyum tipis, masalah antara suku api dan kerajaan roh neraka tidak ada hubungannya denganku. Sejujurnya, aku tidak pernah berpikir untuk ikut campur. Mendengar perkataan Feng Wu Chen, kaisar kerajaan roh neraka dan guru kekaisaran merasa gugup. Mereka menatap Feng Wu Chen dengan gugup. Roh kaisar api bertanya dengan muram, karena ini tidak ada hubungannya denganmu, mengapa kamu ada di sini? Feng Wu Chen merentangkan tangannya dan berkata, tetapi sekarang berbeda. Kerajaan roh neraka telah tunduk kepada balai roh neraka, dan penguasa balai roh neraka, Yan Wu Shuang, adalah teman baikku. Tentu saja, aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Jadi, agar tidak merusak persahabatan kita, kupikir sebaiknya kau berhenti. Menyerahkan diri ke olah roh neraka, kaisar kerajaan roh neraka dan guru kekaisaran tercengang. Mereka menatap Wang Xuan, R. pada saat yang sama. Wang Xuan, R. menggelengkan kepalanya sedikit, memberi isyarat kepada kaisar kerajaan roh neraka dan yang lainnya untuk tetap diam. Olah roh neraka, Yan Wu Shuang, roh kaisar api tercengang. Mendengar ini, roh kaisar api akhirnya mengerti. Feng Wu Chen sengaja menentang suku api. Jika kerajaan roh neraka takluk pada olah roh neraka, status Yan Wu Shuang akan setara dengan roh kaisar api. Roh kaisar api berkata dengan ganas, Feng Wu Chen, apakah kau pikir kau bisa menyerah hanya karena kau berkata begitu? Jika kerajaan roh neraka takluk pada balai roh neraka, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan bagi banyak kultifator di dunia kacau? Melihat ekspresi marah roh kaisar api, Feng Wu Chen tersenyum dan bertanya, Kenapa? Tidak bisakah aku melakukan itu? Pemimpin klan Yan. Yan Wu Shuang bukan lagi anggota suku api. Feng Wu Chen, apakah kamu pasti musuh suku api? Roh kaisar api bertanya dengan suara muram. Wajahnya seganas harimau. Pemimpin klan Yan, aku tidak mengatakan itu. Lagipula, suku api sangat kuat. Bagaimana mungkin aku berani? Aku hanya membantu kakakku Yan. Aku tidak seperti suku api yang tidak punya teman. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Roh kaisar api begitu marah sehingga organ-organ dalamnya bergejolak hebat. Dia ingin mengubah Feng Wu Chen menjadi abu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Feng Wu Chen. Pemimpin klan Yan, sebaiknya kau kembali. Kerajaan roh neraka sekarang berada di bawah kendali kakakku Yan. Jika kau bersikeras mengambil tindakan dan tidak mau menyerah, aku harus mengambil tindakan. Sepertinya tidak sulit untuk menghadapimu. Feng Wu Chen terus tersenyum. Anda, wajah roh kaisar api berkedut hebat. Dia berkata dengan suara muram, Feng Wu Chen, kuharap kau tidak menyesalinya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Apa yang disesali dari menolong teman? Bahkan jika aku mati, itu sepadan. Lupakan saja, tidak ada gunanya berbicara dengan orang sepertimu yang tidak punya teman. Oh benar, pemimpin klan Yan, aku akan mengingatkanmu untuk tetap tenang. Kuil keos tidak semudah yang kau kira. Huff, aku tidak butuh kau untuk mengajariku. Teriak roh kaisar api dengan marah. Roh kaisar api menatap tajam ke arah kaisar kerajaan roh neraka dan berkata, Kaisar kerajaan roh neraka, Anggaplah dirimu beruntung hari ini. Namun, jangan berpikir bahwa aku tidak dapat menyentuhmu hanya karena kau memiliki Feng Wu Chen yang mendukungmu. Jangan bilang, Ketika kaisar kerajaan roh neraka pulih, Aku akan bilang bahwa kau tidak berani menyentuhnya. Jika kau memprovokasi dia untuk kedua kalinya dan dia membakar tubuh ilahinya, Tidak akan ada gencatan senjata. Dia berani mempertaruhkan nyawanya, Tetapi bagaimana denganmu? Feng Wu Chen mencibir. Roh kaisar api sangat marah. Bahkan jika dia membunuh Feng Wu Chen sepuluh ribu kali, Dia tidak akan bisa melampiaskan amarahnya. Feng Wu Chen, tunggu saja. Roh kaisar api melotot ke arah Feng Wu Chen dan menghilang. Setelah roh kaisar api pergi, Kaisar kerajaan roh neraka dan penasihat kekaisaran merasa benar-benar lega. Namun, mereka bingung tentang kerajaan roh neraka yang tunduk pada balai roh neraka. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya kaisar kerajaan roh neraka yang bisa menebaknya. Kaisar kerajaan roh neraka, Wang Suaner telah setuju untuk tunduk pada balai roh neraka. Mulai hari ini dan seterusnya, Semua orang di kerajaan roh neraka akan berada di bawah kendali Yan Wu Shuang. Feng Wu Chen menatap kaisar kerajaan roh neraka dan berkata, Penasihat kekaisaran dan yang lainnya terkejut. Penasihat kekaisaran ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh kaisar kerajaan roh neraka. 4084 Kalau kerajaan roh neraka takluk pada balai dewa api, Mereka akan menjadi bahan tertawaan seantero dunia kacau. Master negeri roh neraka dan yang lainnya khawatir kalau kaisar akan setuju. Jika dia setuju, dia tidak akan bisa kembali. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Wang Suaner telah menyetujui permintaan Feng Wu Chen. Kalau tidak, mengapa Feng Wu Chen datang untuk menyelamatkan kerajaan roh neraka? Kaisar memandang Feng Wu Chen dan berkata dengan serius, Leluhur Dao Jiu Suan, Orang Suci Keos, Jiwa Kaisar Api, Bangsa Suci Tanpa Bulan, Bangsa Suci Keos, dan banyak ahli lainnya ingin merebut penguasa dunia segudang. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Anda adalah penguasa dunia segudang yang sebenarnya. Saya baru menyadarinya hari ini. Tuan Muda, Kerajaan Roh Neraka bersedia tunduk pada balai dewa api. Saya akan segera memberi perintah. Begitu Raja Bangsa Roh Neraka mengatakan hal ini, guru besar dan guru besar semuanya tercengang. Hal yang paling mereka khawatirkan telah terjadi. Kaisar Kerajaan Roh Neraka telah setuju untuk tunduk pada Aula Dewa Api. Akan tetapi, setelah mendengarkan bagian pertama pidator Raja Negara Roh Neraka, sang guru besar dan para pangeran lainnya terdiam karena suatu alasan. Feng Wuchen adalah master sejati dari segudang dunia. Iya, Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi yang mengerikan dan bahkan dapat menekan dewa yang terhormat. Jika dia bukan penguasa dunia yang tak terhingga, lalu siapa dia? Tuan Bangsa Roh Neraka, apakah Anda memiliki keberatan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Master Negeri Roh Neraka dan yang lainnya segera menggelengkan kepala dan tidak berani berbicara. Beraninya mereka mengajukan keberatan. Jika Feng Wuchen tiba-tiba tidak peduli dengan Kerajaan Roh Neraka, bukankah mereka akan mati? Tuan Muda, Anda adalah penyelamat semua orang di Kerajaan Roh Neraka. Saya minta maaf atas tindakan bodoh saya, kata Raja Roh Neraka. Ia hendak berlutut di depan Feng Wuchen. Tuan Muda, terima kasih telah menyelamatkan Kerajaan Roh Neraka. Wang Suan Er hendak berlutut juga. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan kekuatan ilahi kuno menghentikan mereka. Dia berkata dengan tenang, tidak perlu berlutut. Lagi pula, aku punya alasan untuk menyelamatkan Kerajaan Roh Neraka. Namun, karena Kerajaan Roh Neraka telah tunduk pada Aula Dewa Api, aku akan membantumu lagi untuk mencegah jiwa Kaisar Api atau leluhur Dao Jiu Suan menyerangmu. Setelah selesai berbicara, Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan ilahi abadi dan melambaikan tangannya untuk menyembuhkan luka-luka Kaisar. Apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan Kaisar Negeri Roh Neraka, penasihat kekaisaran, dan pangeran hingga bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Raja Bangsa Roh Neraka yang terluka parah, pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Luka-lukaku, Raja Bangsa Roh Neraka sangat terkejut, dan wajah tuannya langsung membatu. Luka-luka kakek, pulih begitu cepat. Ini, bagaimana ini mungkin, Wang Suaner terkejut. Dia belum pernah melihat hal yang begitu ajaib. Bagaimana ini, luka-luka yang mulia pulih dengan sangat cepat. Dia hampir pulih sepenuhnya. Penasihat kekaisaran Roh Neraka berseru kaget. Tidak lama kemudian, Raja Bangsa Roh Neraka pulih sepenuhnya. Sungguh mengejutkan. Para pangeran dan menteri semuanya tercengang. Kaisar adalah Kaisarnya Kaisar. Mengingat parahnya luka-lukanya dan fakta bahwa ia telah membakar fisik dewa kedaulatannya, akan memakan waktu jutaan tahun baginya untuk pulih sepenuhnya. Namun, Feng Wuchen mampu menyembuhkan Kaisar Negara Roh Api hanya dengan lambayan tangannya. Kekuatan ilahi macam apakah itu? Feng Wuchen tidak hanya memiliki kekuatan suci yang mengerikan, tetapi ia juga memiliki kemampuan penyembuhan yang mengerikan. Seberapa menakutkankah Feng Wuchen? Kaisar Negeri Yanhun berkata bahwa Feng Wuchen adalah penguasa sejati segudang dunia. Kerajaan Roh Neraka tidak akan mampu menyinggung makhluk mengerikan seperti itu. Baiklah, Kaisar sudah pulih. Bahkan jika leluhur Dao Jiu Suan datang, dia tidak akan berani melakukan apapun pada Kerajaan Roh Neraka, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Tuan Muda, apa? Kekuatan ilahi apa itu? Kaisar bertanya dengan kaget. Dia masih linglung dan tubuhnya gemetar. Ini adalah kekuatan dewa, bukan kekuatan supernatural. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kekuatan ilahi, raja dari negara Roh Neraka dan penasihat kekaisaran tercengang sekali lagi. Kekuatan ilahi macam apa yang bisa memberikan efek penyembuhan yang begitu mengerikan? Kaisar bangsa Roh Neraka tercengang tak bisa berkata apa-apa. Ia mengucapkan terima kasih dengan linglung. Terima kasih, Tuan Muda. Saudara Ku Yan akan datang ke Kerajaan Roh Neraka dalam beberapa hari. Besiaplah. Jika ada yang berani menindas Saudara Ku Yan, jangan salahkan aku, Feng Wuchen, karena bersikap kejam. Feng Wuchen tersenyum dan meninggalkan Aula. Sang Kaisar dan Guru Besar masih dalam keadaan terkejut. Di luar Aula Utama, banyak ahli dari Kerajaan Suci Roh Neraka menatap Feng Wuchen dengan ngeri, tetapi mereka sangat bersyukur. Mereka tahu bahwa jika bukan karena Feng Wuchen, Kerajaan Roh Neraka akan hancur. Feng Wuchen adalah penyelamat mereka. Terima kasih, Tuan Muda, karena telah menyelamatkan nyawa kami. Pasukan berkekuatan enam ratus ribu orang dari Kerajaan Roh Neraka mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat Feng Wuchen sangat ketakutan. Feng Wuchen tersenyum tak berdaya dan segera pergi. Setelah Feng Wuchen pergi, Guru Besar bertanya, Kaisar, mengapa Anda setuju untuk tunduk pada Aula Dewa Neraka? Bukan kakekku yang setuju, tapi aku. Jika aku tidak setuju, Feng Wuchen tidak akan melakukan apapun, kata Wang Suaner. Guru Besar, tidak bisakah kamu melihat? Kaisar mendesah. Feng Wuchen adalah penguasa semua alam. Pewaris leluhur primal keos adalah penguasa semua alam. Tidak seorang pun dapat mengambilnya dari Feng Wuchen, apalagi kita. Bukankah sepadan untuk tunduk pada Aula Dewa Neraka dengan imbalan seluruh Kerajaan Roh Neraka? Lagipula, tidak ada salahnya tunduk pada Aula Dewa Neraka. Setidaknya, Feng Wuchen tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Suku Yan dan leluhur Dao Jiu Suan tidak akan bisa menyentuh kita kecuali mereka bisa membunuh Feng Wuchen. Kaisar, apakah maksudmu jika Kerajaan Roh Neraka ingin bertahan hidup di alam kekacauan, kita harus berdiri di pihak Feng Wuchen? Feng Wuchen adalah pendukung kita. Tanya Guru Besar dengan serius. Benar sekali, setidaknya Feng Wuchen tidak akan berbohong padaku seperti leluhur Dao Jiu Suan. Kaisar mengangguk. Begitu banyak hal telah terjadi di alam kekacauan akhir-akhir ini. Apakah ada di antara kalian yang melihat leluhur kekacauan primal? Segala sesuatu di kuil keos diputuskan oleh Feng Wuchen. Saya khawatir leluhur primal keos telah menyerahkan alam keos kepada Feng Wuchen. Apa? Menyerahkan keos realem kepada Feng Wuchen? Guru Besar dan Guru Besar tersentak kaget. Mata mereka membelalak. Setelah hening sejenak, Kaisar berkata, dunia kekacauan saat ini bukan lagi dunia kekacauan jutaan tahun yang lalu. Kemunculan Feng Wuchen telah mengubah Dao Surgawi dunia kekacauan. Saya khawatir Dao Surgawi dunia kekacauan akan berubah karena dia. Atau mungkin, dia yang mengendalikannya. Aku bisa merasakan bahwa jika Dewa Tertinggi ingin selamat dari malapetaka hidup dan mati, selain memiliki kekuatan ilahi yang sangat kuat, satu-satunya cara lain adalah Feng Wuchen. Mendengar hal itu, Sang Guru Besar dan Sang Guru Besar pun terkejut. Apakah Feng Wuchen benar-benar mengerikan seperti yang dikatakan Kaisar Negara Roh Api? Dao Surgawi dari Dao Surgawi akan berubah karena Feng Wuchen dan bahkan dikendalikan oleh Feng Wuchen. Leluhur Dao Jiu Suan dan Su Ku Yan tidak akan memiliki akhir yang baik jika mereka memusuhi Feng Wuchen. Mungkin Kerajaan Roh Neraka diberkati oleh surga untuk bertahan hidup. Kaisar Mendesah. 4085 Su Ku Yan Di Aula Utama, Jiwa Kaisar Api sangat marah dan aura pembunuhnya menyapu seluruh istana. Feng Wuchen, jika aku tidak menghancurkan tulangmu dan menebarkan abumu, aku bukanlah manusia. Teriak Jiwa Kaisar Api dengan marah. Setelah Jiwa Kaisar Api kembali, dia menjadi lebih marah. Jika bukan karena campur tangan Feng Wuchen, Kerajaan Roh Neraka pasti sudah hancur. Feng Wuchen membiarkan Yan Wushuang membangun Balai Dewa Api dan membuat Kerajaan Roh Neraka tunduk pada Balai Dewa Api. Dia langsung menaikkan status Yan Wushuang. Dia menentang Su Ku Yan. Tetua Yan Feng berkata dengan marah. Dia tidak hanya menentang Su Ku Yan, tapi dia juga mempermalukan kita. Aula Dewa Api tidak boleh dibiarkan hidup. Yan Wushuang dan Yan Sishui juga harus disingkirkan. Kita tidak boleh membiarkan mereka merusak reputasi Su Ku Yan. Tetua Flaming Moon berkata dengan dingin, matanya berkilat penuh niat membunuh. Sama sekali tidak. Pada saat ini, suara leluhur Dao Jiu Suan terdengar dan diam muncul di Aula Utama. Mengapa tidak, leluhur Dao Jiu Suan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wuchen, tetapi Feng Wuchen juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Tetua Flaming Moon berkata dengan galak. Jiwa Kaisar Api dan Tetua Yan Feng memandang leluhur Dao Jiu Suan. Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan enteng, setelah pertempuran dengan kerajaan roh neraka, kekuatan kita telah melemah. Jika kita menyentuh orang-orang Feng Wuchen, dia pasti akan melawan balik dengan ganas. Ini bukan saatnya bagi kita untuk memulai perang dengan kuil kekacauan. Luka pemimpin klan Yan belum sembuh. Bahkan jika aku pulih, kita paling-paling hanya bisa mengalahkan binatang api kekacauan. Mustahil untuk mengalahkan leluhur kekacauan. Jangan tertipu oleh ketidakhadiran lelaki tua itu. Jika perlu, dia tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Leluhur Dao Jiu Suan, kapan kita bisa melakukannya? Tanya Tetua Yan Feng. Segel dunia kegelapan telah rusak. Kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Semuanya berada di bawah kendaliku, kata leluhur Dao Jiu Suan dengan ringan. Jiwa Kaisar Api mengerutkan kening dan bertanya, Leluhur Dao Jiu Suan, apakah kamu berencana untuk bergabung dengan dunia gelap? Leluhur Dao Jiu Suan menganggup dan berkata, Benar sekali. Penyihir itu saat ini sedang meningkatkan kekuatannya di dunia kegelapan. Kami memiliki orang-orang di dunia kegelapan. Roh Kaisar Api dan Tetua Yan Feng saling berpandangan, tampaknya enggan bergabung dengan koalisi gelap. Ras Api selalu sombong. Mengapa mereka mau bekerja sama dengan kekuatan gelap? Bukankah ini akan merusak reputasi Klan Yan? Pemimpin Klan Yan, Klan Yan telah berselisih dengan Kuil Chaos, dan kekuatan Klan Yan telah rusak parah. Jika kita tidak bergabung dengan kekuatan gelap, Klan Yan akan diinjak-injak oleh Kuil Chaos selama sisa hidup mereka, kata leluhur Dao Jiu Suan dengan acuh-ta'acuh. Roh Kaisar Api mengerutkan kening dan bertanya, apakah leluhur Dao Jiu Suan yakin bisa mengalahkan leluhur kekacauan? Alasan mengapa leluhur Primal Chaos mampu menekanku adalah karena ia memiliki kekuatan ilahi Primal Chaos Paramon. Jika aku bisa mendapatkan kekuatan ilahi Feng Wuchen, atau jika aku bisa memadukan kekuatan ilahi kegelapan dengan kekuatan ilahi Primal Chaos, leluhur Primal Chaos tidak akan mampu menekanku, kata leluhur Dao Jiu Suan dengan percaya diri. Bagus. Jika memang begitu, Klan Yan akan bergabung dengan kekuatan gelap. Selama leluhur Dao Jiu Suan dapat menahan patriar kekacauan primal, kita akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan kuil kekacauan. Roh Kaisar Api langsung setuju. Jangan memprovokasi Feng Wuchen untuk saat ini. Tunggu kabar dariku, kata leluhur Dao Jiu Suan sebelum menghilang. Berita tentang kerajaan roh neraka yang tunduk pada Balai Dewa Api menyebar dengan cepat dari negara dewa dan menyebar ke empat wilayah utama alam kekacauan. Seluruh alam kekacauan terkejut. Kerajaan roh neraka takluk pada Balai Dewa Api. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang ngomong-ngomong kosong? Apakah mereka bosan hidup? Siapakah Balai Dewa Api? Bagaimana mereka bisa membuat kerajaan roh neraka tunduk? Apakah ini lelucon? Kerajaan roh infernal adalah bangsa dewa kuno dengan seorang ahli dewa terhormat yang mengawasinya. Bagaimana mereka bisa tunduk pada kekuatan lain? Banyak sekali kekuatan dan kultifator di alam kekacauan yang membahas masalah ini dengan kaget. Meski berita itu tersebar di seluruh keos realem, tak banyak orang yang berani mempercayainya. Kekuatan-kekuatan besar dan banyak ahli di empat wilayah utama alam kekacauan juga tidak percaya. Di Aula Utama Bangsa Dewa Tanpa Bulan Raja dari Negara Dewa Tanpa Bulan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, apa yang terjadi hingga membuat kerajaan roh neraka tunduk pada Balai Dewa Api. Bahkan jika raja dari kerajaan roh neraka terluka parah karena membakar tubuh dewa terhormatnya, dia seharusnya tidak tunduk pada Aula Dewa Api, kan? Kerajaan roh neraka telah berhenti bertempur dengan suku api dan leluhur Dao Jiusuan. Bahkan jika vitalitas kerajaan roh neraka rusak parah, mereka seharusnya tidak menyerah pada kekuatan lain, kan? Raja dari Negara Dewa Tanpa Bulan itu bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seorang pangeran menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak memahaminya. Apa latar belakang Balai Dewa Api ini? Tanya raja dari Negara Dewa Tanpa Bulan. Raja, kami telah menemukan bahwa Aula Dewa Api adalah kekuatan yang baru-baru ini didirikan di tempat suci. Kepala Aula adalah Yan Wushuang, seorang anggota suku api yang telah ditinggalkan. Dia adalah teman Feng Wuchen dan murid tertua dari sekte pedang surga yang kacau, seorang pelindung melaporkan dengan hormat. Seorang anggota suku api yang ditinggalkan. Dia teman Feng Wuchen, Raja dari Negara Dewa Tanpa Bulan terkejut. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menebak, mungkinkah itu karena Feng Wuchen? Sepertinya Feng Wuchen berencana untuk membiarkan Yan Wushuang mempermalukan suku api. Feng Wuchen ini benar-benar sombong, kata Raja dari Negara Dewa Tanpa Bulan sambil mengerutkan kening. Di Negara Dewa Kekacauan, Negara Dewa Roh Api yang tunduk pada Balai Dewa Api pasti ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Itu karena pemimpin Balai Dewa Api, Yan Wushuang, adalah teman Feng Wuchen. Dengan kata lain, Negara Dewa Roh Api tunduk pada Feng Wuchen. Negara Dewa Roh Api dan Yan Wushuang ditinggalkan oleh Negara Dewa Api, kata Kaisar Lingyun. Jadi begitu, Raja dari Bangsa Dewa Kekacauan Primal mengerutkan kening dan berkata, Hanya saja aku tidak menyangka Raja dari Kerajaan Roh Neraka akan tunduk pada Feng Wuchen. Raja, Kerajaan Roh Neraka telah menderita kerugian besar. Saya khawatir Raja Kerajaan Roh Neraka khawatir kedua negara lainnya akan menelan mereka atau Leluhur Dao Jiu Suan dan Suku Api akan menghancurkan mereka. Itulah sebabnya dia bersedia tunduk pada Balai Dewa Api dan Feng Wuchen. Dengan Feng Wuchen di sekitar, Leluhur Dao Jiu Suan dan Roh Kaisar Api tidak akan berani bertindak gegabuh, kata Raja dari Negara Dewa Kekacauan Primal. Raja dari Negara Dewa Kekacauan Primal menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kau benar. Raja dari Kerajaan Roh Neraka adalah rubah tua yang licik. Dia tidak akan membahayakan dirinya sendiri. Sekte Pedang Surga yang kacau. Master Sekte, Kakak Senior Yan sekarang menjadi Master Aula Dewa Api. Kerajaan Roh Neraka telah tunduk pada Aula Dewa Api. Itu benar. Ketua Sekte, kami baru saja menerima kabar bahwa Kakak Senior Yan kini memegang kendali atas seluruh Kerajaan Roh Neraka dan dia saat ini berada di Kerajaan Roh Neraka. Aku tidak percaya kalau kakak Senior Yan bisa menjadi orang hebat dalam sekejap. Dia memang berbeda dari Tuan Muda dari Chaos God Hall. Besar, Saudara bela diri Senior Yan memiliki Kerajaan Ilahi Roh Neraka. Siapa yang berani menggertak kita di masa depan? Para pengikut Sekte Pedang Surgawi sangat gembira. Seperti yang diharapkan, Wu Shuang tidak mengecewakanku. Master Sekte Pedang Langit tersenyum senang. Di Negara Dewa Roh Neraka, Yan Wu Shuang dan Yan Yansui menikmati perlakuan terbaik di Negara Dewa Roh Neraka. Penguasa Roh Neraka, penasihat Kekaisaran, dan para petinggi keluar untuk menyambut mereka. Tidak perlu disebutkan betapa menakjubkannya pemandangan ini. Ketenaran Yan Wu Shuang langsung bergema di seluruh alam kekacauan. 4086 Berita itu sampai ke Suku Flaming. Meskipun hal itu mengejutkan Suku Flaming, hal itu juga membuat mereka marah. Yan Wu Shuang dan Yan Yansui telah ditinggalkan oleh Suku Api. Sekarang, mereka bukan hanya Kepala Ola Kuil Roh Api, tetapi mereka juga adalah penguasa Kerajaan Ilahi Roh Api. Jelaslah mereka ingin bersaing dengan Flaming Tree B dan bahkan menggantikan mereka. Bagaimana mungkin Suku Api tidak marah? Yan Wu Shuang pantas mati. Hak apa yang dia miliki untuk sejajar dengan kita? Memangnya dia pikir dia siapa? Saya sangat marah. Dia hanya sampah. Beraninya dia mengendalikan Kerajaan Roh Api. Sampah dari Suku Api akan tetap menjadi sampah. Bahkan jika dia menjadi penguasa Kerajaan Roh Api, dia tetaplah sampah. Suku Api mengutuk. Namun, mereka tampaknya lupa bahwa Yan Wu Shuang dan Yan Yansui bukan lagi bagian dari Suku Api. Kekuatan Dewa dan garis keturunan Yan Wu Shuang dan Yan Yansui telah dikembalikan ke Suku Api. Garis keturunan, tubuh fisik, dan kekuatan ilahi mereka semua diberikan kepada mereka oleh Feng Wu Chen. Mereka sudah menjadi bagian dari Dewa Naga. Yan Wu Shuang telah mengambil alih Kerajaan Ilahi Roh Api. Apakah Feng Wu Chen benar-benar berpikir bahwa Yan Wu Shuang dapat melampaui Suku Api? Jiwa Kaisar Api itu meremehkan. Bakat Yan Wu Shuang dan Yan Yansui adalah yang terburuk. Jadi bagaimana jika mereka mengambil alih Kerajaan Ilahi Roh Api? Dengan bakat yang mereka miliki, mereka tidak akan pernah melampaui Suku Api, kata Tetua Bulan Api dengan dingin. Tetua Agung Yan Feng berkata dengan suara yang dalam, tetapi mereka masih dari ras api. Meskipun tidak banyak orang di alam kekacauan yang tahu bahwa mereka ditinggalkan oleh ras api, begitu berita ini tersebar di masa mendatang, ras api pasti akan menjadi bahan tertawaan di alam kekacauan. Hari itu tidak akan datang. Tidak lama lagi kita akan memulai perang dengan kuil keos. Kita akan menyingkirkan mereka saat itu. Jiwa Kaisar Api berkata dengan dingin, Feng Wu Chen tidak akan hidup lama. Dengan kekuatan ilahi gelap sang penyihir yang menahan kekuatan ilahi Feng Wu Chen, Feng Wu Chen tidak akan menjadi ancaman. Kakek, bukan hanya kekuatan ilahi gelap milik adikku saja. Kekuatan ilahi gelap milik para ahli dunia kegelapan dapat menahan kekuatan ilahi Feng Wu Chen. Jika kita bekerja sama dengan dunia kegelapan, kita tidak perlu takut pada Feng Wu Chen, Yan Wu Tian tersenyum. Ketika adikku kembali, aku akan berbicara dengannya dan melihat apakah kita bisa mengatur agar seorang ahli dari dunia kegelapan mengambil tindakan. Siapa tahu, mereka mungkin bisa merebut kekuatan suci Feng Wu Chen. Tuan mudah benar, tetua pertama Yan Feng mengangguk setuju. Kakek, jika kita bisa mendapatkan kekuatan suci Feng Wu Chen, kita tidak perlu bergabung dengan kekuatan gelap. Dengan kekuatan kakek, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk berhadapan dengan leluhur Dao Ji Usuan, kata Yan Wu Tian. Roh Kaisar Api melirik Yan Wu Tian, senyum muncul di wajah tuanya. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Di pavilion pemurnian seni di rumah abadi pangu. Gui Wu Chen dan tiga alkemis dari alam Kaisar Dewa Kekacauan menatap Feng Wu Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Ekspresi mereka datar dan kaku. Kemampuan pemurnian Feng Wu Chen yang mengerikan membuat mereka sangat ketakutan. Setiap senjata abadi kekacauan milik Feng Wu Chen jauh lebih kuat dari milik mereka. Bahkan senjata abadi kekacauan yang disempurnakan oleh Gui Wu Chen, seorang alkemis alam mulia surgawi caotik, tidak sekuat yang disempurnakan oleh Feng Wu Chen. Yang lebih menakutkan lagi adalah Feng Wu Chen hanyalah seorang alkemis alam Dewa Ilahi Caotik. Siapakah di seluruh alam caotik yang bisa melakukan hal itu? Feng Wu Chen meregangkan tubuhnya dan menghela napas lega. Ia tersenyum dan berkata, Sangat nyaman. Aku benar-benar lelah akhir-akhir ini. Selama tiga hari ini, Feng Wu Chen tinggal di pavilion pemurnian seni untuk memurnikan senjata abadi kekacauan. Meskipun Feng Wu Chen dapat menciptakan senjata dengan pikirannya, dia masih seorang alkemis tingkat rendah dan harus memurnikan sejumlah besar senjata abadi kekacauan. Setelah tiga hari, dia kelelahan. Kekuatan jiwaku telah meningkat pesat. Aku tidak jauh dari menjadi alkemis alam Dewa kekacauan, Feng Wu Chen berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Bagaimanapun, cincin ilahi itu sepuluh kali lebih besar dari cincin interspatial dan dia memiliki lusinan avatar roh primordial. Setelah menyerap kristal kekacauan dan batu sumber jiwa, kekuatan jiwa Feng Wu Chen telah meningkat pesat. Penatua kedua, senjata abadi kekacauan ini akan diberikan kepada supremasi jiwa naga, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Ia, supremasi, kata Gui Wu Chen dengan linglung. Wajah tuanya masih dipenuhi keterkejutan. Teruslah menyempurnakan. Aku akan mengajarimu cara menyempurnakan senjata abadi kekacauan saat aku punya waktu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Dia kemudian berdiri dan berjalan keluar dari pavilion pemurnian seni. Mengajarimu cara menyempurnakan senjata abadi kekacauan. Gui Wu Chen dan para alkemis lainnya sangat gembira ketika mendengar ini. Kakak Feng, begitu Feng Wu Chen keluar dari pavilion pemurnian seni, Bai Suang Kong bergegas mendekat dan berkata dengan cemas, kamu akhirnya keluar. Melihat Bai Suang Kong yang cemas, Feng Wu Chen bertanya, ada apa? Bai Suang Kong menelan ludah dan berkata dengan cemas, sesuatu telah terjadi. Banyak ahli dari Flame God Hall ada di sini. Mereka ingin bergabung dengan Flame God Hall. Kakak Yan khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan mereka. Dia juga khawatir beberapa dari mereka punya rencana jahat. Kau harus segera pergi ke Flame God Hall. Yan Wu Chen tidak mengenal banyak ahli. Meskipun dia adalah Master Aula, dia tidak tahu bagaimana menghadapi begitu banyak ahli sekaligus. Dia sangat gugup saat berada di negara Dewa Roh Api, terutama saat berbicara dengan Kaisar Negara Dewa Roh Api. Dia bahkan sedikit tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Ayo pergi, Feng Wu Chen tersenyum dan menghilang bersama Bai Suang Kong. Ketika mereka muncul kembali, Feng Wu Chen dan Bai Suang Kong sudah berada di atas Aula Dewa Api. Dia terkejut saat melihat pemandangan itu. Alun-alun Aula Dewa Api dipenuhi orang. Puluhan orang mengantre dari Aula Utama hingga pintu masuk. Aula besar itu penuh sesak dengan orang. Bahkan langit pun dipenuhi orang. Setidaknya ada beberapa puluh ribu orang. Bukankah ini terlalu berlebihan? Feng Wu Chen tercengang. Ujian ini lebih dari yang dia duga. Bai Suang Kong tersenyum getir, Kakak Yan, sejak kembali dari Flame Spirit Defination, banyak sekali ahli yang ingin bergabung dengan Flame God Hall. Bahkan lebih banyak lagi dalam dua hari terakhir ini. Penguasa Surgawi Kekacauan Primal, Kaisar Dewa Kekacauan Primal, Kaisar Kekacauan Primal, dan para ahli lainnya telah tiba. Tidak mengherankan jika Yan Wu Shuang khawatir dia tidak akan mampu mengendalikan mereka. Siapa yang tidak khawatir ketika begitu banyak ahli tiba-tiba datang? Saudara Feng, akhirnya kau di sini. Apa yang harus kita lakukan dengan begitu banyak ahli? Mereka semua ingin bergabung dengan Flame God Hall. Flame God Hall sangat lemah. Mereka seharusnya tidak memperebutkannya. Bukan. Saya khawatir ada konspirasi. Beberapa dari mereka mungkin berniat jahat, kata Yan Wu Shuang dengan cemas. Kakak Feng, kami belum pernah melihat kejadian seperti itu, kata Yan Zizhui cepat. Feng Wu Chen tersenyum gembira, Kakak Yan, ini adalah kesempatan yang baik untuk memperkuat Balai Dewa Api. Karena mereka ingin bergabung dengan Balai Dewa Api, terimalah sebanyak mungkin orang yang datang. Jangan lupa bahwa kamu ingin melampaui suku api. Bukankah ini kesempatan yang baik? Saya hanya khawatir suku api mungkin akan mengirim beberapa dari mereka, kata Yan Wu Shuang dengan khawatir. Jangan khawatir, mereka yang punya niat buruk akan mati. Feng Wu Chen menepuk bahu Yan Wu Shuang. Kemudian, dia melihat ke arah kerumunan di luar aula dan berkata dengan keras, aula Dewa Api tidak akan menolak siapapun. Siapapun yang ingin bergabung dengan aula Dewa Api akan disambut. Mereka yang bergabung dengan Flame God Hall dengan niat jahat dan pengkhianat akan dibunuh tanpa ampun. Bahkan jika keseorang primal Chaos Heavenly Sovereign, kau akan dibunuh. 4087 Apa, terima semuanya? Yan Wu Shuang dan Yan Yan Sui tercengang saat mendengar kata-kata Feng Wu Chen. Yan Wu Shuang buru-buru menarik Feng Wu Chen kembali dan berkata, Saudara Feng, aku tidak bisa mengendalikan begitu banyak orang. Selain itu, mereka tidak akan berjuang untuk bergabung dengan aula Dewa Api tanpa alasan. Apakah kamu tidak takut mereka mungkin merencanakan sesuatu? Kekhawatiran Yan Wu Shuang beralasan. Aula Dewa Api baru saja didirikan dan hanya ada beberapa orang di istana besar itu. Orang terkuat adalah Yan Wu Shuang, seorang master ilahi caotik tingkat pertama. Kemampuan apa yang dimiliki kekuatan semacam itu hingga membuat begitu banyak ahli berjuang untuk bergabung. Apakah karena kerajaan ilahi roh api telah tunduk pada aula Dewa Api? Seharusnya tidak demikian, kan? Belum lagi para kultifator lemah, mereka yang bergegas bergabung dengan Flame God Hall pasti mengincar Harimau Ganas, yakni Flame Spirit Divine Nation. Akan tetapi, Chaos Heavenly Sovereign dan Chaos God Emperor tidak peduli dengan melemahnya Flame Spirit Divine Kingdom. Jika mereka benar-benar ingin bergabung dengan kekuatan besar, bukankah lebih baik bergabung dengan kerajaan ilahi tanpa bulan atau kerajaan ilahi kekacauan? Mengapa mereka ingin bergabung dengan Flame God Hall, yang bahkan bukan kekuatan kelas 3? Penguasa Surgawi Kekacauan dan Kaisar Dewa Kekacauan manakah yang dapat bertahan terhadap perintah Master Dewa Kekacauan? Saudara Feng, Saudara Yan benar. Jika kita menerima semuanya, sesuatu yang besar mungkin akan terjadi. Aku tidak percaya bahwa penguasa Surgawi Kekacauan akan bergabung dengan Aula Dewa Api, Bai Suankong berkata cepat. Jika kita tidak menerimanya, bagaimana kita tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Bai Suankong tercengang saat mendengar perkataan Feng Wuchen. Dia akhirnya mengerti bahwa Feng Wuchen menginginkan sesuatu yang besar terjadi. Yan Wushuang dan Yan Yansui juga tercengang. Mereka menduga bahwa Feng Wuchen melakukan ini dengan sengaja. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan orang-orang di balik layar. Mereka akan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan fokus pada penguatan Flame God Hall. Saudara Feng, menurutmu apa yang sedang mereka rencanakan? Siapa orangnya? Yan Wushuang bertanya dengan tergesa-gesa. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Kakak Yan, aku juga tidak tahu. Tidak semua orang ini datang ke sini dengan motif tersembunyi. Tentu saja, beberapa dari mereka benar-benar ingin bergabung dengan Flame Divine Hall. Oleh karena itu, aku berkata bahwa ini adalah kesempatan untuk memperkuat Flame Divine Hall. Bagaimanapun, kamu sekarang adalah penguasa Flame Spirit Divine Nation. Wajar jika orang-orang ingin bergabung dengan Flame Divine Hall. Kakak Yan, tenang saja. Sembilan api neraka dunia bawah milikmu sangat kuat. Bahkan jika sesuatu terjadi, kau tidak akan berada dalam bahaya. Yan Wushuang mengangguk, akhirnya merasa lebih tenang. Ares yang haus darah, apakah ada pergerakan dari sisi gelap? Feng Wuchen bertanya melalui telepati. Tuan Mudahol, banyak penguasa surgawi Chaos dan Kaisar Dewa Chaos dari sisi gelap telah pergi ke empat wilayah. Mereka bahkan telah menyusup ke beberapa pasukan utama. Mereka memiliki kekuatan ilahi kegelapan yang kuat tetapi mereka belum mengambil tindakan apapun. Namun, jelas bahwa sisi gelap ingin secara diam-diam mengendalikan pasukan utama di empat wilayah, Blutirsti Ares melaporkan melalui telepati. Sepertinya pihak gelap tahu sesuatu. Kalau tidak, mereka tidak akan memilih untuk menyerang Flame Divine Hall, pikir Feng Wuchen dalam hati. Namun, dia sama sekali tidak khawatir. Ada puluhan ribu orang yang berjuang untuk bergabung dengan Flame Divine Hall dan banyak dari mereka berasal dari sisi gelap. Kekuatan ilahi kegelapan yang mereka sembunyikan tidak dapat menipu Feng Wuchen. Seperti yang telah diketahui Feng Wuchen, dia telah memutuskan untuk merekrut mereka ke dalam Flame Divine Hall. Feng Wuchen juga ingin melihat apa yang dilakukan sisi gelapnya. Feng Wuchen tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan pihak gelap di masa lalu. Karena segel telah rusak, selama pihak gelap mengetahui tempat mereka, Feng Wuchen akan memberi mereka tempat untuk membangun diri. Dia hanya takut sisi gelap tidak mengetahui tempat mereka dan menjadi ambisius. Lagipula, sudah ada pakar dari sisi gelap yang menyusup ke pasukan utama. Pasti ada konspirasi. Jika memang begitu, Feng Wuchen tidak keberatan memusnahkan seluruh sisi gelapnya. Sayang sekali sisi gelap tidak tahu tempat mereka. Tuan Muda, seorang ahli dari sisi gelap telah muncul di suku api. Dia adalah master surgawi caotik tingkat kelima dan kekuatan ilahi kegelapannya sangat kuat, kata Dewa Pertempuran Kaisar Gila dengan hormat. Mengerti? Jawab Feng Wuchen. Sepertinya suku api telah bergabung dengan sisi gelap. Sisi gelap pada akhirnya harus dimusnahkan. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyum dingin. Sisi gelap juga telah menyusup ke Flame Divine Hall. Sepertinya mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyusup ke Flame Spirit Divine Nation karena hal itu. Tuan Muda, ada banyak ahli dari sisi gelap di antara kekuatan-kekuatan besar di domen surgawi abadi. Mereka telah menyembunyikan aura mereka, jawab Dewa Pertempuran Kaisar Gila dengan hormat. Jangan beritahu mereka terlebih dahulu. Terus awasi mereka secara diam-diam. Sisi gelap telah mengirim banyak ahli dan memerintahkan binatang roh surgawi yang kacau untuk bergerak juga, jawab Feng Wuchen. Baik, Tuan Muda, jawab Dewa Perang Kaisar Gila dengan hormat. Ada banyak ahli dari sisi gelap dan pengawal Dewa Pertempuran saja tidak bisa memantau mereka. Penatua Agung, sisi gelap telah menyusup ke kekuatan utama di dunia kekacauan. Kirim para ahli keempat wilayah utama untuk memantau mereka secara diam-diam. Jika mereka melakukan sesuatu, bunuh mereka tanpa ampun. Feng Wuchen mengirim pesan lain kepada Kaisar Surgawi Kuno. Saya akan memberi perintah sekarang juga, jawab Kaisar Langit Kuno. Feng Wuchen tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Sisi gelap, aku ingin melihat seberapa besar gelombang yang dapat kau sebabkan. Feng Wuchen melirik para ahli dari sisi gelap dan berpikir dalam hati. Sisi gelap telah menyusup ke dalam kekuatan-kekuatan besar. Apakah mereka memiliki keyakinan untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan besar ini? Apakah mereka memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu? Jika saya meminta bantuan, saya dapat mencuri tiket buku seperti mencuri sayuran. Datanglah dan curi tiket buku teman Anda untuk memilih buku saya. Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya. Pokoknya, begitu pihak gelap bertindak, dia akan membunuh mereka tanpa ampun. Setelah Aula Dewa Api membuat pengaturan untuk puluhan ribu orang, Feng Wuchen membantu Aula Dewa Api untuk memilih para ahli untuk menjadi tetua dan pelindung. Para tetua dan pelindung ini semuanya adalah ahli dari sisi gelap. Para tetua, pelindung, dan ahli, saya adalah Feng Wuchen. Di Aula, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Karena kamu telah memilih untuk bergabung dengan Aula Dewa Api, kamu harus mendengarkan perintah saudara Yan. Mereka yang menyimpan niat jahat dan pengkhianatan akan dimusnahkan. Kami akan mendengarkan perintah ketua Aula. Para tetua dan pelindung menjawab dengan hormat. Feng Wuchen, apakah ini orang yang ingin dihadapi oleh leluhur Dao Jiu Suan? Aku tidak bisa melihat kekuatan dewa yang kuat dalam dirinya. Seorang tetua mencibir dalam hatinya tetapi menatap Feng Wuchen dengan tenang. Penerus leluhur Primal Chaos, tidak heran dia berani bersikap sombong di hadapan penguasa surgawi Primal Chaos dan Kaisar Dewa Primal Chaos. Tetua lain berpikir dalam hati. Jadi dia adalah ketua muda Aula Chaos God. Dia telah menyembunyikan kultifasinya dengan baik dan aku tidak dapat melihat tingkat kultifasinya. Orang ini memang tidak sederhana. Seorang pelindung berpikir dalam hati. Perkataan Feng Wuchen ditujukan kepada para ahli dari sisi gelap dan untuk memberi tahu mereka identitasnya. Saudara Yan, aku akan menyerahkan Aula Dewa Api kepadamu. Meskipun mereka tidak sekuat suku Yan, aku yakin Aula Dewa Api akan melampaui mereka dalam waktu singkat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Mendengar Feng Wuchen mengatakan ini, para tetua dan pelindung tercengang. Saudara Feng, terima kasih atas bantuanmu. Yan Wushuang berkata dengan penuh rasa terima kasih, Aula Dewa Api akan melampaui suku Yan. 4088 Melampaui suku Yan Lupakan pikiran aneh Feng Wuchen, Yan Wushuang juga bodoh. Para tetua dan pelindung memandang Feng Wuchen dan Yan Wushuang seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Suku Yan telah berada di dunia kekacauan selama puluhan juta tahun. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Aula Dewa Api baru saja didirikan dan mereka bermimpi untuk melampaui suku Yan. Saudara Yan, jika tidak ada yang lain, kita akan kembali dan berkultivasi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Yan Wushuang dan Yan Yishui. Terima kasih, Saudara Feng. Yan Wushuang mengucapkan terima kasih lagi. Yan Yishui secara pribadi mengantar Feng Wuchen dan Bai Suan Kong pergi. Setelah Feng Wuchen pergi, seorang tetua bertanya dengan hormat, Ketua Balai, karena Bangsa Dewa Roh Neraka telah tunduk pada Balai Dewa Api dan kami baru saja bergabung dengan Balai Dewa Api, saya khawatir Bangsa Dewa Roh Neraka tidak mengetahui identitas kami. Bisakah Anda mengatur waktu untuk membawa kami ke Bangsa Dewa Roh Neraka untuk menghindari masalah yang tidak perlu di masa mendatang? Tenang saja, para tetua. Aku akan membawa kalian ke sana nanti. Yan Wushuang tersenyum senang seolah-olah dia tidak merasakan ada yang salah. Yan Wushuang merasa gugup menghadapi begitu banyak ahli yang kuat. Dia harus bersikap sopan saat berbicara. Bagaimana mungkin dia merasa ada yang salah? Feng Wuchen tidak memberitahu Yan Wushuang dan Yan Yishui tentang fraksi gelap. Pertama, dia tidak ingin membuat musuh waspada. Kedua, dia ingin membangun kepercayaan diri Yan Wushuang. Mendengar ini, senyum muncul di wajah para tetua dan pengurus. Tampaknya Feng Wuchen benar. Fraksi kegelapan ingin menyusup ke negara Dewa Roh Neraka melalui Aula Dewa Api. Saudara Feng, apakah saudaraku dapat mengendalikan begitu banyak ahli? Yan Yishui bertanya dengan cemas di luar Aula. Ini pertama kalinya kamu menjadi kepala Aula. Kamu harus melakukannya dengan perlahan. Namun, kamu harus kuat. Jangan lupa bahwa kekuatan ilahimu sangat kuat. Kamu tidak perlu takut bahkan jika itu adalah penguasa surgawi keos. Feng Wuchen tersenyum tipis. Iya, terima kasih. Yan Yishui menganggup dan tersenyum. Pangu Immortal Mansion. Mengapa tidak ada seorangpun yang bergabung dengan Pangu Immortal Mansion? Menata Pangu Immortal Abode yang sepi, Feng Wuchen berkata tanpa daya. Saudara Feng, jika semua orang tahu identitasmu, aku khawatir Pangu Immortal Manor tidak akan punya tempat untuk berdiri. Bai Suankong merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Yang Mulia Jiwa Naga telah mengasingkan diri selama sebulan, dan mantra kekacauan primal kuno yang dibawa Feng Wuchen dari kuil kekacauan primal, mereka seharusnya sudah berhasil mengolahnya. Artefak abadi kekacauan purba dan mantra kekacauan purba yang kuat telah meningkatkan kekuatan lebih dari 100 Yang Mulia Jiwa Naga. Namun, ini masih jauh dari cukup. Dibandingkan dengan Wargat Gwar, ini masih jauh dari cukup. Kekuatan gelap sudah bergerak. Feng Wuchen juga ingin meningkatkan kekuatan Dragon Soul Venerable sesegera mungkin. Sekarang, cara tercepat adalah menganugerahi mereka kekuatan ilahi yang dahsyat. Feng Wuchen tidak tahu banyak tentang Yang Mulia Jiwa Naga. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang ditemukan oleh Pendeta Tau Api Penyucian dan Sangguan Wu Feng. Namun, hal ini tidak menghalangi Feng Wuchen untuk menganugerahi mereka kekuatan ilahi yang dahsyat. Terlebih lagi, Pendeta Tau Api Penyucian adalah orang yang mereka percayai. Feng Wuchen tentu saja tidak akan meragukannya. Asal mula primordial, bisakah aku menggunakan kekuatan Dewa Primordial untuk membantu orang lain meningkatkan kekuatan ilahi mereka? Feng Wuchen bertanya. Bagaimanapun, semua kekuatan suci Feng Wuchen telah ditingkatkan puluhan kali lipat karena asal mula primordial. Feng Wuchen berpikir bahwa asal mula primordial seharusnya mampu meningkatkan kekuatan ilahi orang lain juga. Iya, itu hanya akan menghabiskan sebagian kekuatan Dewa Primordial. Tidak akan ada efek lainnya. Jawab Primordial Origin dengan hormat. Bagus sekali. Feng Wuchen sangat gembira. Dengan cara ini, kekuatan Dragon Soul Venerable pasti akan meningkat pesat. Jika kekuatan suci Dragon Soul Venerable meningkat, kekuatan tempur mereka pasti akan meroket. Pada saat itu, bahkan jika mereka tidak sekuat war Immortal Guard, mereka tidak akan jauh lebih lemah. Hanya masalah waktu sebelum mereka melampaui pengawal abadi perang. Sangguan Wu Feng, segera kumpulkan semua yang mulia jiwa naga. Feng Wuchen memberi perintah. Sangguan Wu Feng yang tengah berkultifasi pun segera membuka matanya dan menjawab dengan penuh hormat. Baik, yang mulia. Setelah Sangguan Wu Feng memberi perintah, semua yang mulia jiwa naga berkumpul di alun-alun. Tetua Agung, tetua kedua, kalian berdua ikut juga. Feng Wuchen melanjutkan. Baik, yang mulia. Jawab Pendeta Tao Api Penyucian dan Gui Muchen dengan hormat. Saudara Feng, mengapa kau memanggil semua yang mulia jiwa naga? Bai Suankong bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Feng Wuchen. Kakak, ada apa? Jue Wu Tian segera bertanya dengan ekspresi serius. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan membentuk batas jiwa naga. Dia tersenyum tipis dan berkata, untuk meningkatkan kekuatan ilahi anda. Apa, meningkatkan kekuatan ilahi kita? Para Dragon Soul Venerable terkejut, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Kekuatan ilahi dapat ditingkatkan. Lelucon macam apa ini? Tidakkah dia tahu bahwa kekuatan keilahian mereka hanya biasa saja? Pendeta Tao Api Penyucian dan Gui Muchen saling berpandangan. Mereka dapat melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata masing-masing. Yang mulia, apakah anda bercanda? Kekuatan ilahi dapat ditingkatkan. He King Yun bertanya dengan kaget. Kakak, apakah kamu berbicara tentang kultivasi atau kekuatan? Jue Wu Tian bingung, dia tampaknya tidak mengerti. Kau akan tahu sebentar lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis saat dia berjalan mendekati Pendeta Tao Api Penyucian. Kekuatan ilahi tetua agung adalah kekuatan ilahi purba. Nama Pendeta Tao Api Penyucian sangat terkenal di alam kekacauan. Dia adalah orang terkuat di alam kekacauan di alam kekacauan. Feng Wuchen tersenyum tipis saat dia mengaktifkan kekuatan ilahi purbanya. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang ketakutan hingga mereka berada dalam kondisi vegetatif. Termasuk Taois Api Penyucian. Kekuatan ilahi primordial disuntikkan ke dalam tubuh Pendeta Tao Api Penyucian. Kekuatan ilahi primordial Pendeta Tao Api Penyucian mulai meletus dan menguat dengan kecepatan yang mengerikan. Kekuatan ilahi purba milik Taois Api Penyucian melambung tinggi dengan gila-gilaan. His, Bai Suankong dan yang lainnya tersentak kaget saat mata mereka membelalak maksimal. Kekuatan ilahi primordial tetua agung telah diperkuat beberapa kali lipat, dan masih terus menguat. Gui Muchen tidak dapat menahan diri untuk berseru dengan suara gemetar. Bagaimana ini mungkin, tuanku dapat meningkatkan kekuatan ilahinya. Sangguan Wu Feng sangat terkejut. Ya Tuhan, ini tidak mungkin nyata, kan? Jue Wu Tian tercengang. Dragon Soul Supremacy pun tercengang. Pemandangan mengerikan dan ajaib seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan ilahi primordialnya telah diperkuat puluhan kali lipat. Wajah Tua Pendeta Tao Api Penyucian itu benar-benar membatu karena hatinya sedang kacau. Dia telah hidup di alam kekacauan selama puluhan juta tahun, tetapi dia belum pernah melihat hal ajaib seperti itu. Taois Api Penyucian, kekuatan ilahi purbamu seharusnya mampu melawan kekuatan ilahi kekacauan sekarang. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Bertarunglah dengan kekuatan ilahi kekacauan. Pendeta Tao Api Penyucian terkejut. Seberapa mengerikankah ini? Supremasi jiwa naga terkejut lagi. Saudara Feng, ini tidak mungkin, kan? Kekuatan suci tetua agung telah diperkuat puluhan kali lipat. Bai Suankong bertanya dengan kaget saat wajahnya memucat. Kau akan tahu begitu kau mencobanya. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan kekuatan ilahi primordial yang mendominasi langsung menyebar. Feng Wu Chen ingin memperkuat kekuatan ilahi semua supremasi jiwa naga. Kalau ada orang lain yang melihat pemandangan yang menantang surga itu, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. 4089 Kekuatan ilahiku semakin kuat. Dalam sekejap mata, ia telah menjadi beberapa kali lebih kuat. Kekuatan ilahiku semakin kuat. Luar biasa. Bisakah kekuatan ilahi biasa diperkuat juga? Ini bukan mimpi, kan? Kekuatan ilahiku telah diperkuat lebih dari 10 kali lipat. Dan itu masih semakin kuat. Tuanku terlalu menakutkan. Kekuatan ilahi Tuanku dapat memperkuat kekuatan ilahi kita. Tiba-tiba, para supremasi jiwa naga tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka merasakan kekuatan ilahi mereka diperkuat. Keterkejutan di hati mereka tak terlukiskan. Hanya dalam beberapa menit, kekuatan ilahi lebih dari 100 supremasi jiwa naga telah diperkuat lebih dari 10 kali lipat. Bahkan kekuatan ilahi biasa lebih mengerikan daripada kekuatan ilahi primordial, dan itu pasti dapat bersaing dengan kekuatan ilahi primordial Kaisar Ling Yun. Pada saat ini, para supremasi jiwa naga, termasuk pendeta Tau Api Penyucian, tengah memandang Feng Wuchen seakan-akan mereka tengah memandang dewa. Hanya dewa sejati yang dapat memperkuat kekuatan ilahi semua supremasi jiwa naga lebih dari 10 kali lipat. Kakak Feng, ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Cepat, katakan padaku ini bukan mimpi. Jue Wutian menatap Feng Wuchen dengan kaget. Dia sangat takut kalau ini mimpi. Namun, penguatan yang mengerikan itu benar-benar di luar pemahaman mereka. Sebagian besar dari mereka mengira ini adalah mimpi. Bagaimanapun, ini terlalu menantang surga. Tamparan. Tiba-tiba, Bai Suankong menamparkan Jue Wutian. Tamparan itu begitu keras sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Aduh, aduh, aduh. Jue Wutian menutupi wajahnya karena kesakitan dan berteriak pada Bai Suankong, Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak sedang bermimpi. Aku hanya mencoba membantumu. Bai Suankong berkata dengan hampa. Dia juga merasakan sakit di telapak tangannya. Kemudian, dia berteriak kegirangan. Ini bukan mimpi. Itu nyata. Itu nyata. Tiba-tiba, supremasi jiwa naga bersorak kegirangan. Kekuatan ilahi mereka telah diperkuat puluhan kali. Mereka semua merasa tak terkalahkan. Perasaan itu terlalu nyaman. Pendeta tahu api penyucian terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa Feng Wuchen begitu menakutkan. Kekuatan ilahi kuno orang tua itu benar-benar di luar kendalinya untuk sesaat. Kekuatan ilahi penguasa tertinggi jelas berada di atas kekuatan ilahi kekacauan primal. Tidak heran dia adalah pewaris leluhur kekacauan primal. Peningkatan kekuatan dewa Anda akan sangat membantu wilayah Anda, wilayah primal chaos. Saya juga telah menganugerahkan Anda peralatan abadi primal chaos dan mantra primal chaos kuno. Kekuatan Anda sudah mendekati kekuatan pengawal abadi perang. Di masa depan, Anda pasti akan melampaui mereka. Ini juga jiwa naga yang saya inginkan. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Feng Wuchen tertawa gembira. Aku janjikan hidupku pada penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi jiwa naga meraung kegirangan. Baiklah. Feng Wuchen tersenyum tipis dan memberi isyarat agar semua orang tenang. Ekspresi penguasa tertinggi jiwa naga penuh dengan rasa hormat. Dia menatap Feng Wuchen dengan penuh kekaguman di matanya. Darahnya mendidih dan membara. Kalian mungkin belum pernah mendengar tentang dunia kegelapan. Mungkin tetua agung dan tetua kedua tahu bahwa dunia kegelapan telah disegel oleh leluhur primal chaos selama bertahun-tahun. Sekarang setelah segelnya rusak, banyak ahli dunia kegelapan telah menyusup ke kekuatan utama domain primal chaos. Feng Wuchen berkata dengan serius, para ahli dari kuil primal chaos dan pengawal abadi perang semuanya telah dimobilisasi. Namun, itu masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, kalian juga harus mengambil tindakan. Pergilah ke empat wilayah utama domain primal chaos dan pantau secara diam-diam para ahli dari dunia kegelapan. Kekuatan ilahi kalian telah diperkuat puluhan kali lipat. Kalian dapat merasakan kehadiran kekuatan ilahi dunia kegelapan. Tapi ingat, jangan membuat musuh waspada. Begitu para ahli dunia kegelapan bertindak, bunuh mereka tanpa ampun. Baik, Tuan Tertinggi. Tuan Tertinggi Jiwa Naga menerima perintah itu dengan hormat. Arai perang abadi, membuka. Susunan badai tanpa bayangan, membuka. Feng Wuchen membentuk segel dan mengirim dua susunan itu ke tubuh penguasa tertinggi Jiwa Naga. Primal Arai yang sangat kuat. Ini pasti susunan yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Bahkan lebih kuat daripada yang diteliti oleh Pak Tua. Taois api penyucian itu terkejut. Sebagai penguasa surgawi terkuat di domain kekacauan primal, dia belum pernah melihat susunan yang begitu kuat. Orang macam apa yang mampu menciptakan rangkaian kekuatan yang melampaui penelitiannya? Tuan Besar, susunan apakah ini? Pendeta Tao api penyucian bertanya dengan cepat. Ia sangat penasaran. Ini adalah susunan yang dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan tempur seseorang. Anda akan dapat merasakannya saat Anda mengaktifkan kekuatan ilahi Anda. Anda dapat menggunakannya saat Anda menghadapi musuh yang kuat. Feng Wuchen melanjutkan sambil tersenyum, Penatua Agung, ini adalah hasil penelitian para ahli yang saya kenal. Mereka akan segera tiba di domain primal chaos. Mendengar hal itu, penguasa tertinggi Jiwa Naga kembali terkejut. Ada susunan yang begitu kuat dan itu dikirim ke tubuh mereka. Apa latar belakang penguasa tertinggi Jiwa Naga ini? Mengapa dia selalu mengemukakan hal-hal yang belum pernah mereka dengar? Tetua Agung, Tetua Kedua, dan mereka yang berada di bawah Kaisar Primal Chaos tetaplah tinggal. Para penguasa tertinggi lainnya akan segera berangkat. Perintah Feng Wuchen. Ya, para penguasa tertinggi Jiwa Naga di atas Kaisar Kekacauan Primal segera berangkat. Kaka, apa yang akan kita lakukan? Jue Wutian bertanya dengan cepat. Berkultifasilah dengan baik dan tembus ke alam Kaisar Primal Chaos sesegera mungkin. Feng Wuchen menepuk bahu Jue Wutian dan berkata kepada Pendeta Tau Api Penyucian, Tetua Agung, Tetua Kedua, ikuti aku ke pavilion alkimia. Pendeta Tau Api Penyucian dan Gui Muchen tidak tahu mengapa Feng Wuchen ingin melihat mereka sendirian. Mungkinkah dia ingin mengajari mereka cara memurnikan senjata dan pil? Di pavilion alkimia, Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, musuh kita sangat kuat. Aku merasa pertempuran sengit akan segera terjadi. Begitu pertempuran dimulai, banyak korban tidak dapat dihindari. Namun, sulit untuk melawan leluhur Dao Jiu Suan hanya dengan binatang api surgawi kekacauan primal. Dewa tertinggi kekuatan kegelapan tidak terduga. Mereka tidak kalah dengan leluhur Dao Jiu Suan. Berbicara tentang ini, Feng Wuchen memadatkan asal kekuatan ilahi yang kemasan dan mengerikan di telapak tangannya. Merasakan kengerian dari asal mula kekuatan ilahi ini, wajah pendeta Tao Api Penyucian dan Gui Muchen berubah drastis. Mereka begitu ketakutan hingga hampir mati lemas di tempat. Feng Wuchen berkata dengan serius, ini adalah asal mula kekuatan ilahi kuno. Itu dapat diserap secara langsung tanpa harus dimurnikan. Itu dapat membantumu meningkatkan kultifasimu. Itu bahkan dapat membantu tetua agung melangkah ke dewa tertinggi. Dengan bantuan cincin luar angkasa, itu tidak akan memakan banyak waktu. Terobosan menuju dewa tertinggi, mata pendeta Tao Api Penyucian hampir terbelalak. Jantungnya berdebar kencang. Apakah asal mula kekuatan ilahi kuno benar-benar mengerikan? Perlu diketahui, dalam kurun waktu puluhan juta tahun di dunia caotik, tidak banyak yang mampu melangkah ke alam dewa tertinggi. Seseorang dapat membayangkan betapa sulitnya menerobos ke alam dewa tertinggi. Tuanku yang agung, mengapa Anda tidak menyimpannya untuk diri Anda sendiri? Tanya pendeta Tao Api Penyucian dengan rasa ingin tahu. Gui Muchen segera berkata, dengan kecepatan kultifasi Tuan Besar yang mengerikan, kultifasimu akan meningkat pesat. Saya masih memilikinya. Feng Wuchen tersenyum tipis, terlebih lagi, kita membutuhkan dewa tertinggi sekarang. Jika tetua agung dapat menerobos ke alam dewa tertinggi, kekuatan kita secara alami akan lebih kuat. Terima kasih, Tuan Besar. Pendeta Tao Api Penyucian dan Gui Muchen mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Baiklah, kalian berdua berkultifasi dengan baik. Aku akan pergi ke suku naga kekacauan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan segera menghilang. 4.090 Dunia Gelap Seperti namanya, itu adalah dunia gelap dengan langit ditutupi oleh tabir hitam. Udara dipenuhi aura menakutkan yang membuat orang merasakan ketakutan tak berujung. Namun, dunia yang gelap itu dipenuhi aura yang menakutkan. Aura dewa yang terhormat menyelimuti seluruh dunia kegelapan. Di bawah dewa yang terhormat ada banyak chaos heavenly venerables. Kekuatan dunia kegelapan tidak kalah dengan kekuatan transcendental manapun di alam kekacauan. Ini juga merupakan alasan mengapa leluhur Dao Jiu Suan ingin mengendalikan dunia gelap. Begitu dia menguasai seluruh dunia kegelapan, leluhur Dao Jiu Suan akan memiliki kekuatan mutlak untuk berperang melawan kuil kekacauan. Sekarang setelah leluhur Dao Jiu Suan memperoleh token Dao Surgawi, mengendalikan dunia gelap adalah hal yang mudah. Di sebuah istana megah di malam yang gelap, leluhur Dao Jiu Suan duduk di atas tahta. Duduk di kursi utama adalah leluhur Dao Jiu Suan. Tubuhnya memancarkan aura supremasi yang mengerikan. Di bawahnya terdapat para ahli tingkat atas dengan kekuatan yang mengerikan, bahkan ada seorang ahli dewa terhormat. Leluhur Dao Jiu Suan, token Dao Surgawi telah dikirim ke Balai Dewa Iblis selama beberapa hari, tetapi Patriark Dewa Iblis belum keluar dari pengasingan. Balai Dewa Iblis dan pasukan di bawah mereka belum merespons. Balai Dewa Iblis dan pasukan di bawah mereka sudah siap. Seorang ahli Chaos Heavenly Venerate melaporkan dengan hormat. Patriark Dewa Iblis telah mengasingkan diri selama lebih dari 10 juta tahun. Aku yakin kultivasinya tidak lebih rendah dariku. Dia belum keluar dari pengasingannya setelah mengetahui kedatanganku. Tampaknya ini adalah saat yang kritis. Tidak akan lama lagi dia akan keluar. Leluhur Dao Jiu Suan tersenyum tipis, tidak terburu-buru. Melihat ahli dewa terhormat, leluhur Dao Jiu Suan tersenyum dan bertanya, Cimo Laosu, apa perbedaan antara kamu dan Patriark Dewa Iblis? Perbedaan antara aku dan leluhur Dewa Iblis tidaklah besar, tetapi kekuatan ilahi kegelapannya lebih kuat. Kekuatan itu seharusnya tidak kalah dari kekuatan ilahi kekacauan leluhur Dao Jiu Suan, kata leluhur Cimo dengan hormat. Kalau begitu, Patriark Dewa Iblis memiliki kekuatan untuk melawan leluhur kekacauan. Leluhur Dao Jiu Suan mengangguk. Leluhur Dao Jiu Suan, para ahli di bawah Balai Dewa Iblis telah menyusup ke dalam kekuatan alam kekacauan. Mereka dapat mengambil tindakan kapan saja, kata Cimo Laosu. Tidak perlu terburu-buru. Leluhur Dao Jiu Suan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis, semakin kritis momennya, semakin kita tidak bisa cemas. Kuil Chaos pasti telah menyadari bahwa para ahli dari kekuatan kegelapan telah menyusup ke kekuatan utama dunia Chaos. Namun, beberapa hari telah berlalu dan tidak ada yang terjadi. Yang paling menakutkan adalah Feng Wuchen. Kalian tidak mengerti Feng Wuchen. Kekuatan dewanya adalah kekuatan dewa kuno, yang sangat menakutkan. Istana dewa primal Chaos belum melakukan apapun, jadi itu pasti terkait dengan Feng Wuchen. Kekuatan ilahi macam apa yang dimiliki oleh kekuatan dewa primordial? Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tanya leluhur Cimo dengan rasa ingin tahu. Leluhur Dao Jiu Suan mengerutkan kening dan berkata, itulah kekuatan ilahi yang legendaris. Kekuatan itu melampaui kekuatan ilahi tertinggi dari kekacauan purba, tetapi kekuatan itu bukan milik alam kekacauan purba. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Orang-orang kita telah menyusup keola dewa api. Kita dapat menangkap Yan Wushuang dan Yan Yishui untuk mengancam Feng Wuchen kapan saja. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi Feng Wuchen, kita tidak perlu khawatir, kata seorang tetua dengan hormat. Jika kita tidak memiliki keyakinan 100%, kita tidak dapat bergerak, karena kita hanya memiliki satu kesempatan. Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan sungguh-sungguh, turunkan perintah. Para ahli dari pasukan utama yang telah menyusup tidak boleh bertindak gegabuh. Tunggu perintah. Dimengerti, Cimo Lao Zudan yang lainnya menjawab dengan hormat. Leluhur Dao Jiu Suan benar, mereka hanya punya satu kesempatan. Jika mereka gagal, mereka tidak akan mempunyai kesempatan kedua. Aku akan melakukan perjalanan kekerajaan ilahi tanpa bulan. Kamu harus membantu penyihir api meningkatkan kultifasinya sesegera mungkin dan meningkatkan kekuatan ilahi kegelapannya. Leluhur Dao Jiu Suan mengucapkan kata-kata ini sebelum menghilang. Cimo Lao Su, apakah yang dikatakan leluhur Dao Jiu Suan benar? Apakah Patriark Dewa Iblis benar-benar memiliki token Dao Surgawi dari leluhur Dao Surgawi? Seorang tetua bertanya sambil mengerutkan kening. Leluhur Cimo mengerutkan kening dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak yakin. Bagaimanapun, jika kita ingin meninggalkan dunia kegelapan, kita harus percaya pada leluhur Dao Jiu Suan. Jika leluhur Dao Jiu Suan dan Patriark Dewa Iblis bergabung, kita pasti bisa mengalahkan Patriark Kekacauan Primal. Saya harap itu benar. Jika kita memiliki token Dao Surgawi, Patriark Dewa Iblis pasti akan bergabung dengan kita. Saya tidak bisa tinggal di tempat terkutuk ini lebih lama lagi, kata seorang tetua dengan suara rendah. Patriark Primal Chaos tidak membunuh kita saat itu. Sebaliknya, dia menyegel kita di tempat gelap ini. Itu penghinaan bagi kita. Kita tidak bisa membiarkannya pergi kali ini, kata sesepuh lainnya dengan marah. Patriark Kekacauan Utama, kita akan segera bertemu lagi, kata Cimo Laozu dengan garang, mata tuannya berkilat dengan hasrat membunuh yang haus darah. Suku Naga Kekacauan Primal Feng Wuchen muncul. Saudara Feng ada di sini. Beberapa naga yang menjaga gerbang gunung menyambutnya dengan gembira. Feng Wuchen sangat populer di suku Naga Primal Chaos. Selain itu, dia adalah dermawan dari Tetua Agung Naga Pemakan Jiwa. Anggota suku sangat antusias saat melihat Feng Wuchen. Apakah Tuan Muda Aotian ada di sini? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Saudara Feng, Anda datang di waktu yang tepat. Tuan Muda baru saja kembali. Saya akan segera melapor kepadanya. Seekor naga tertawa gembira dan bergegas memasuki gerbang gunung. Feng Wuchen datang ke suku Naga Primal Chaos untuk mengundang Aotian Long ke alam pangu. Lagi pula, dia sudah berjanji padanya terakhir kali. Saudara Feng, apakah saya salah merasakannya? Mengapa aku merasa garis keturunanmu menjadi sangat kuat? Seorang anggota naga tiba-tiba bertanya. Benar. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Baguslah kalau kau kuat. Kau telah membawa kehormatan bagi suku naga kita. Haha. Seorang anggota naga tertawa gembira. Saudara Feng. Suan King Long dan yang lainnya mendengar berita itu dan datang. Feng Wuchen. Putri naga leluhur juga bergegas keluar dari istana. Wajahnya dipenuhi kegembiraan seolah-olah dia telah memenangkan lotere 500 miliar. Jarang sekali putri naga leluhur patuh tinggal di suku Naga Primal Chaos. Feng Wuchen tersenyum tipis. Haha. Suan King Long dan yang lainnya tertawa. Mengabaikan tawa itu, putri naga leluhur buru-buru berkata, Feng Wuchen, cepat bawa aku keluar. Aku sudah beberapa hari tidak keluar untuk bermain. Putri naga, jangan main-main. Suara tegas Ao Tian Long terdengar. Kemudian, dia muncul. Ketika Ao Tian Long muncul, putri naga leluhur cemberut dan tidak berani berbicara lagi. Pada saat ini, Ao Long, naga lilin, naga pemakan jiwa, dan petinggi lainnya keluar dari istana. Saudara Feng, kamu sudah lama tidak kesini. Naga pemakan jiwa tertawa gembira. Tepat saat dia selesai berbicara, wajah tuanya tiba-tiba membeku. Ao Long, Candle Dragon, dan yang lainnya juga menyadari sesuatu. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Sungguh kekuatan garis keturunan yang mengerikan. Kata Ao Long dengan kaget. Mata tuanya dipenuhi rasa takut. Apa yang terjadi? Naga pemakan jiwa dan yang lainnya merasakan kekuatan garis keturunan Feng Wuchen yang mengerikan. Saudara Feng, apa yang terjadi dengan garis keturunan dewa naga anda? Bagaimana bisa menjadi begitu kuat? Ao Tianlong bertanya dengan kaget. Dia juga menyadarinya. Kekuatan garis keturunanku telah meningkat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Garis keturunan meningkat. Ao Long dan yang lainnya terkejut lagi. Wajah tua mereka dipenuhi kebingungan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.